Oke teman-teman, saya ucapkan selamat malam dari Labuan Bajo, jam 19.55. Saya menuju ke penginapan, tadi nyari-nyari dan ada yang cukup for it, 120 ribu. Karena besok paginya, yuk, saya harus sudah geser lagi, kita pindah daerah. Tadinya, mau nunggu pagi di luar ya sih, cuman kayaknya besok melelahkan. Besok kayaknya bakal melelahkan, jadi saya memutuskan penginapan aja. Oke. Nah, dari tempat saya diri tadi kurang lebih 500 meteran ke arah. Dermaga. Enggak bang. Dermaga. Soalnya saya nyari-nyari, rata-rata hotel disini mahal-mahal coy. Di atas tiga ratus, red door saya 250-an. Siapin budget bener-bener kalau ke Labuan Bajo. Mungkin kalau trip, ngetengnya, murah emang. Cuman kalau menghinep, enakan ramen. Ada miksu. Tapi untuk makanan sih, ini murah kok. Oke. Setelah kita ketemu juga. Ih, malah. Jadi, disini. Harganya berapa tadi, Kak? Kalau disini itu kalau yang pakai van, pakai kipas itu cuma 100 ribu. Kalau pakai AC itu 120 ribu. Iya, itu juga include sama breakfast, untuk pagi. Juga kopi yang ditanya. Gakak bisa dikirim. Mantep. Sudah belum kajian. Recommended buat kalian yang mau ke Labuan Bajo. It's okay. Ini yang 120. Yang penting ada AC. Mantep. Jam 6 saya harus udah di pelabuhan untuk boarding. Oke. Pada hari ini perjalanan saya lanjutkan menuju ke Makassar. Kenapa saya ke Makassar? Karena untuk balik ke Jawa, dari Labuan Bajo mahal banget. Kapal juga belum ada jadwal. Jadi, cuman ada ke Makassar yang pas. Cuman kapal belum ada nih. Dari penginapan saya ke Labuan Belni ini tinggal lurus aja. Oke. Sambil kita cari sarapan. Kita lihat-lihat dulu sekitar sini. Ikutin terus. Ini lagi surut ya teman-teman. Kemungkinan kapalnya belum bisa sandar. Wah, surut kayak gini. Nah, itu pelabuhan ya. Yang terang-terang ya. Enak banget sih ini buat jogging. Nah, disitu ada kapal. Entah itu kapal pelni apa... Oh, itu pelni kayaknya. Apa cakalang yang kematin. Oh, pelni deng. Ini banyak orang jogging juga. Degat penginapan saya ini banyak... Beberapa penginapan juga ya teman-teman. Dengan low budget. Jadi kalau kalian yang... Nyeri penginapan yang murah. Tadi recommended banget. Selain baknya ramah. Fasilitasnya juga oke. Sip. Asli. Saya ngeri larian. Masih buru. Alhamdulillah. Gokil. Oke, teman-teman. Saya udah boarding. Alhamdulillah keburu. Ayo, mas. Kita menuju ke Makassar. Oke. Bicara kriket kita boarding. Sama sih kayak di Belawan kok. Ini kapalnya lebih kecil aja. Mas, masuk aja. Jatuh ini kapal perintis, teman-teman. Nomor kita disini. Apa? Bebas kali. 3018. Oh, ini nih. Maaf ya, Bu. Nggak jauh beda sama klut. Cuman kalau klut, ininya kan hijau. Ini krim. Rame. Sip. Nah, saya ada di deck 4. Paling atas. Ini cuma ada 4 deck. Karena kapalnya nggak begitu besar ya. Disini ke Makassar 24 jam. Jadi tinggal lurus. Nyusurin laut pulau resa ya. Banyak kasur juga disini. Nah, ini. Buritan ya. Itu KM Cakalang yang kemarin. Untuk pelabuhan beli ini. Sebelah kanan, sebelah kiri pelabuhan SDP-nya ya. Jadi jalan dikit aja. Karena ini kapal perintis, tentu saja nggak senyaman kelut waktu itu. Dan rute kapal ini nih, dari Rote ke Kupang, terus entah ke Inde dulu, apakah mau mereh, baru ke Labuan Bajo. Setelah Labuan Bajo ke Makassar, di Makassar ke Batu Licin di Kalimantan Timur. Mantap. Mantap. Sampai rame gini. Aduh. Cope. Undung semalam, kita sempetin tidur di penginapan. Oke teman-teman. Kita tidur lagi. Karena ini kurang. Itu kalau di tengah kecenan, baru kita lihat-lihat lagi ke atas. Oke. Kalau siap di belakang kata, terima kasih. Oke teman-teman, pukul 7 lebih 11 menit, kita udah boleh ngambil makan. Ayo mas, makan dulu mas. Siap. Kita lihat, seperti apa makanannya. Pentu. Untung gantin. Bapak. Tempat yang ambil makannya, depan ruangan gitu. Disini dingin. Ngantri kesana. Nah, ngantri sampai sini. Ini jadwal kapal ini. Screenshot. Ini biasanya di belakangnya juga. Sama kayak kelut. Kemungkinan, dapat sampai makan malam. Karena subuh kita udah nyampe. Oke. Kita udah ngambil jatah. Kita lihat menu-nya ada apa ya. Wow. Nasi, telur, sosis. Mantap. Oke, saya udah kelar makan. Seperti yang kalian tadi, makanannya. Sebenarnya, ASDP lebih memanusiakan manusia dibanding WL. Untuk masalah makanan. Oke, kemarin saya naik Jatra tuh. Lumayan variasi. Menu-nya, dan ada. Dan lebih kenyang deh. Ini sih kenyang. Amanasi. Oke. Oke. Hai. Hai. Dari. selamat menikmati ini musolanya teman-teman cukup nyaman nyaman banget duk cuaca pagi ini mendung semoga mendung terus ya karena kapal itu panas jadi kita ngandelin angin laut aja di atas ini seru juga kayak naru kasur sini anginnya pas ngeribat orangnya seneng aja saya pakai cana pendek karena kapalnya bakal gak dingin jadi pakai lapis panas untuk sinyal masih 4G untuk 3 eh eksis gak fokus terus nah masih 4G tuh karena masih dekat bad daratan jadi santan nah ini kita nih nah kalau kemarin kan kemarin kita ke atas ini nih gimana ini kita ke arah utara makasar jadi full kita cuma ngelewatin perairan laut flores aja kecepatan kapal ini cuma 18 km per jam kalau dikenotin tuh kurang lebih 14, 15, 16 km per jam kenot lah mantap ini dia kalau kayak banyak kebanyakan remaja ya kalau kemarin kan saya naik kapal banyak kan orang tua ini remaja lebih banyak sampai jumpa kemarin kan hiburan di kapalnya cuman TV doang sisanya ya begini oke teman-teman pukul 10.56 waktu Indonesia tengah lumayan enak juga buat tidur karena emang tadi bangun pagi tidur kurang setidak enggak sepanas kapal dari sape kemarin kan ini masih ada mendingan oke karena enggak ada sinyal kita main game offline aja sip lihat saja kita serah mengajar sekali dia oke teman-teman pukul 11.39 kita kesiapan ambil makan siang terlebih dahulu ini servis kedua kita coba dalam perjalanan kali ini kita lihat menunya ada apa oke kalau teman-teman kalau ini deck 1 jadi ada 4 deck atau 5 deck ya ini deck 1 sama aja kayak deck kayak deck-deck atasnya cuman di bawah lebih senggang aja lebih sepi daripada di atas saya nyari toilet di deck 2 toiletnya nggak bisa di deck 3 rame di deck 4 belum tahu untung tempat kita deket sama restorannya jadi enak oke seperti biasa antri disini hiburannya nonton film lebih seru sih nah untuk makan yang kedua kita unboxing dulu ini dia sama apa sih kulut nih kalau kulut kan dapatnya setiap makan aqua gloss ya kalau ini aqua botol lumayan nah panjangnya sayur kacang panjang ayam ayam ini ya sama nasi tetap selamat makan pengambil makan siangnya agar segera menuju ke petri deck 3 sebelah kiri ngantrian telah kosong karena tidak lama lagi petri akan ditutup dibersihkan guna pengambilan makan selanjutnya ini toilet di deck 4 ini khusus buat mandi kayaknya nah kita masih di perairan flores ini yang biru ini kita tahu lah kalau naik mobil lebih cukup pakai jalan kalau ada jalan raya wak 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 kita lihat kita lihat kita lihat ada jalan raya wak 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 ada jangkar ini kalau kalian tau di spongebob jangkar hebat selamat menikmati 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 12 jam lagi kita nyampe Makassar ini kita nih mantap oke teman-teman pukul 17.59 penjalanan saya bersama KM Willis masih ada di tengah laut di rumah sunset tadi ada pemenang bahwa service makan sore atau makan malam atau makan ketiga ini udah bisa diambil jadi kita ke bawah kita lihat menu makan ketiga ini apa oke selamat menikmati oke teman-teman jam 18.07 nah ini makan yang ketiga kemungkinan terakhir karena kita nyampe Makassar pagi kayaknya gak jauh beda sama siang oke oke saya udah makan jadi kalau tadi kita ngantria lebih awal dapet fresh ya mas ya sama kayak tadi siang juga ya dapet coklat cuman cuman sekarang kita ngantria belakangan seadanya ya nasinya kalau gak ada sayur mah hambar oke rires nah four ya nah selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 selamat menikmati